Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tempat wisata, pemerintah kota Tegal mulai Minggu 6 Juni 2021 memperlakukan kebijakan pembatasan pengunjung. Hanya mereka yang memiliki KTP kota Tegal yang diizinkan masuk ke tempat wisata. Sementara wisatawan dari daerah lain seperti Brebes dan Kabupaten Tegal diminta putar balik, mengingat Kabupaten Tegal saat ini masuk dalam zona merah. Bagaimana situasinya? Berikut liputannya. Ratusan kendaraan wisatawan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular panjang di loket pintu masuk obyek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal Minggu pagi hingga siap. Menemuknya antrian kendaraan pengunjung obyek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal bukan tanpa alasan. Selain memariksa suhu badan, pengunjung obyek wisata Pantai Alam Indah ini juga wajib menunjukkan kartu tanda penduduk mereka. Kabit Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal Maman Suherman mengatakan untuk hari ini Pemkot Tegal memperlakukan pembatasan kunjungan wisatawan. Hanya mereka yang ber-KTP Kota Tegal saja yang diizinkan masuk ke obyek wisata. Sementara warga di luar Kota Tegal seperti Kabupaten Tegal dan warga Brebes terpaksa diputar balik. Langkah ini diambil untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tempat wisata mengingat wilayah Kabupaten Tegal saat ini masuk dalam zona merah. Hanya mereka yang ber-KTP Kota Tegal saja yang diizinkan masuk ke obyek wisata. Sementara warga di luar Kota Tegal seperti Kabupaten Tegal dan warga Brebes terpaksa diputar balik. Langkah ini diambil untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Mengingat wilayah Kabupaten Tegal saat ini masuk dalam zona merah. Meski pengelola wisata Pantai Alam Indah mengklaim hanya warga Kota Tegal saja yang diizinkan masuk ke obyek wisata di Kota Tegal, namun faktanya banyak warga di luar Kota Tegal masih bisa masuk ke tempat wisata seperti Pantai Alam Indah Kota Tegal. Membeludakinya pengunjung obyek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal membuat petugas terpaksa menerapkan sistem buka-tutup. Langkah ini diambil untuk mengurangi kerumunan pengunjung di lokasi wisata.